Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi dengan channel kita Amlampo Pada siang hari ini kita sudah berada di atas ketinggian yaitu di atas pohon durian Dan pada hari ini kita mau melakukan penyomprotan buah durian Supaya duriannya tidak diganggu penggerek buah Jadi kita perlu melakukan penyomprotan dengan menggunakan insektisida juga menggunakan PPC dan fungisida Ini penyomprotan ketiga ya Sewaktu berbunga dulu sudah kita somprot Dan sebesar bola pempong juga sudah kita somprot Nah ini pada hari ini kita melakukan penyomprotan yang ketiga Buahnya Alhamdulillah sudah besar ya Nah seperti ini Ini fungsinya kita somprot pada hari ini Supaya buahnya nanti tidak busuk Dan tidak diganggu sama penggerek buah Dan juga kita kasih pupuk Supaya nanti waktu pengisian buahnya ini Waktu pengisian daging buahnya Daging buahnya nanti manis Makanya kita berikan pupuk pelengkap cair Dan juga kita berikan fungisida Supaya duriannya nanti Bebas dari hama dan penyakit Penyomprotan durian setinggi ini memang sangat sulit ya Tapi untuk menjaga kualitas buahnya Kita tetap harus menyomprot Supaya buahnya nanti tidak ada yang busuk Dan tidak diganggu penggerek buah Alhamdulillah Kita sudah menaikkan spire elektrik ini Di atas pohon durian Dan kita ikat ya Supaya tidak jatuh Tadi sudah kita Masukkan Airnya Dan sudah kita aduk Obatnya Kira Setengah Tengki ya Tidak penuh Karena kalau penuh nanti Berat untuk dinaikkan Ini kita naik Pakai tali tadi Kita tarik pakai tali Dan langsung kita ikat Supaya spirenya tidak jatuh Oke selanjutnya kita somprot Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini supaya buahnya tidak diganggu hama penggerek buah nanti kita lihat ya supaya buahnya super super makanya perlu kita lakukan penyemprotan ini sudah penyemprotan ketiga yang pertama dulu sebelum mekarnya bunga kita somprot dan sebesar bola pempong ada juga kita somprot dan ini sudah besar hampir sebesar kelapa buahnya ya kita somprot juga supaya buahnya super mulus-mulus ya tidak ada yang rusak nah oke inilah obat yang kita pakai tadi untuk membasmi hama penggerek buah kita menggunakan Kingkron ya Kingkron 500 isi kita menggunakan satu mili dalam satu liter air kita menggunakan Kingkron dan juga kita menggunakan pupuk untuk buah ya pupuk untuk buah kita menggunakan Gardena B Gardena B dengan unsur MPK nya nitrogen 6% pospat 32 dan kalium 35% kita menggunakan 2 gram per liter air nah juga tidak lupa kita memakai fungisida kita menggunakan fungisida yang berbahan aktif menkozeb ya nah ini fungisida mankobat ini jadi kita menggunakan dalam satu liter air kita menggunakan 2 gram ya 2 gram dalam satu liter air dan juga kita tidak lupa memakai perekat kita memakai perekat santer ya kita juga menggunakan 2 mili dalam satu liter air jadi tadi 4 macam ini kita aduk untuk penyumprotan buah durian kita nah inilah pupuk atau obat yang kita gunakan untuk penyumprotan buah durian supaya duriannya tidak diganggu sama penggerik buah atau buah durian tidak busuk ya dan juga supaya rasa buahnya lebih manis ini durian montong Alhamdulillah buahannya cukup besar ya oke demikian dulu video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh